Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi. Tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Acara saya dimajuin dikasih mik untuk ceramah. Cuman sebelum ceramah itu saya dikasih arahan untuk apa? Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib. Supaya kalau didawiri nanti gampang. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi kemudian datang untuk memecah belah umat Islam. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke delapan, abad ke sembilan hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keaksaan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir al-Jilami. Tanda Kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, salah satu ulama NU, ulama Nusantara yaitu Kiai Haji Imadudun Usman Al-Bantani dalam ceramahnya mengingatkan kita semua bahwasannya agama Islam menyebar dari seluruh Jazirah Arabia dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, orang Arab bersatu dalam bendera yaitu bendera Nabi Besar Muhammad SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW tiada, perjuangan menyebarkan agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian dilanjutkan oleh para tabiin, tabiid, tabiin dilanjutkan oleh para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab, agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi adalah bukan keturunannya. Tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya Nabi Besar Muhammad SAW. Maka tidak boleh jika ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam, kecuali para ulama. Saudaraku, saat ini diduga telah ada pihak-pihak yang berupaya mengadu domba bangsa Indonesia. Khususnya umat Islam dengan umat Islam lainnya. Memecah belah antara satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, para ulama yang cinta dengan NKRI, mereka bersuara keras. Mereka akhirnya bicara untuk mencegah adanya perpecahan. Untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai. Dan semua elemen bangsa harus bertanggung jawab untuk menjaga NKRI. Saudaraku, NKRI adalah warisan yang harus dijaga keutuhannya, kemaslahatannya. Tidak boleh sampai ada pihak yang berusaha untuk memecah belah. Tidak boleh ada yang menjauhkan kaum muslimin dengan para ulama. Jangan sampai kita bersedia diajak untuk bertindak yang bisa mengganggu keamanan dan ketertipan bangsa ini. Karena jika keamanan terganggu, ketertipan bangsa ini terganggu, maka kehidupan ekonomi kita juga akan terganggu. Bahkan, sendi-sendi kehidupan yang lainnya pun bisa terganggu. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia yang lainnya, kecuali dengan ilmu, tidak ada yang merasa mulia. Kecuali dengan takwa, itulah ajaran agama Islam. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka, jika kita mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Nah, saudaraku, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama ceramah dari salah satu ulama NU, ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Imadudun Usman Al-Bantani berikut ini. Al-ulama, warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab, agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam, kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun, hanya bergelar nasab saja. Tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi, Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Orang yang mengaku cucu Nabi, tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi, tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para Kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi, mustika-mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam, tanpa dia punya ilmu baginda Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang matang hari ini, kita khawli, beliau sebagai Sultanul Awliya, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walaupun dalam sisi silah, dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani, semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakitnya ini, dan diragukan para ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria, sudah mengadakan tes DNA, uji DNA, yang menyatakan bahwa betul, terkonfirmasi secara ilmiah, bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani r.a.w. adalah cucu dari baginda Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi, ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA, dan kita akan percaya, kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali, karamallahu wajha. Karena apa, saudara-saudara, hari-hari ini, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya berkinda Nabi Besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini dia. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia mengaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia mengaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk salat lima waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya. Kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu berkinda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baik secara ilmu nasab, secara silsilat dari kitab-kitab abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kegelapan, abad ke sembilan Hijriah, kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya berkinda Nabi. Kalau secara silsilat dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu berkinda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu berkinda Nabi, apalagi kalau berani tes DNA, seperti keturunan daripada Syekh Abil Khadir al-Jilami. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya berkinda Nabi, kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam, dia mengaku-ngaku cucu Nabi dihadapan publik, ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi Besar Muhammad SAW. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad, dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diadak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi abadun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diamlah. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad SAW, yang telah diperdekakan oleh Muhammad SAW. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang dengarnya, untuk datang ke polisi, untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik, biar diuji di pengadilan, apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke, sudah 70 tahun merdeka, di dalam suka dan duka, kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang, ada upaya-upaya untuk mengadu domba, antar umat Islam dengan umat Islam lainnya. memecah belah antar satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara, untuk menjaga iman, menjaga persatuan. Umat umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri, nakdatul ulama, mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya. Seperti apa yang diamanakan oleh Mbah Hasim As'ari, yang diamanakan oleh ulama-ulama nakdatul ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada. Untuk dia mengambil para umat ini, untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Tidak ada manusia yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya, kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang lebih merasa mulia, kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfaitlahulladzina amanu minkum. Waddadzina utul ilma darajah. Selain takwa dan ilmu, dalam agama Islam, ijadicata. Kalau dia pengen mulia, bertakwalah. Kalau dia sholat. Kalau dia puasa, amar makhub nahimungkal. Maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya, bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh pelung apa-apa. Sudah. Pesimis. Karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Kalau mau ngomong nasab, tuh, ketua PCNU Kabupaten Tanggerang, cucu Sultan Maulana Hasanuddin, Kijak Subantin. Pernah nggak kalian mendengarkan? Anda dengarkan kalian, bahwa Kijak Encek pengaku-ngaku di hadapan publik, bahwa dia cucu daripada Sultan Hasanuddin. Mungkin orang tiga raksa aja nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bagi ulama, tidak ada nasab itu diunggulkan. Bahkan dia, tawaduk penuh dengan takdim kepada umat. Penuh takdim kasih sayang kepada umat. Itulah yang diajarkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab. Bukan belum apa-apa orang harus hormati saya, karena saya cucunya raja. Karena saya cucunya raja. Karena saya turunannya berginda. Tidak boleh ada yang demikian lagi, di negara Republik Indonesia. Selain tidak ada ajaran Islamnya, tidak sesuai dengan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan berada. Demikianlah saudaraku, video yang bisa kami tampilkan kali ini. Semoga bermanfaat, dan bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Jadi, benar sekali yang disampaikan oleh Kiai Haji Imadudun tersebut, bahwa kita penting sekali menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, negara NKRI harus dijaga, agar tidak terpecah belah. Negara NKRI yang berbineka tunggal ika, yang pluralis, dan yang majemuk ini, harus tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan. Dan kita harus memiliki kesadaran, betapa pentingnya menjaga keamanan, menjaga stabilitas, menjaga persatuan bangsa kita. Supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan tenang, dengan damai. Kita diharapkan tetap rukun, jangan sampai ada konflik. Sehingga, mari, kita bernegara dilandasi dengan ilmu yang benar. Mari kita ikuti para ulama-ulama yang benar-benar ulama. Bukan ulama abel-abel, yang ilmunya tanpa sanat. Ngakunya ulama, ustad, tapi terbukti merugikan umat. Mengatakan dirinya sebagai ulama, ustad, tetapi justru merugikan umat. Merugikan kehidupan banyak sekali masyarakat. Jika yang merugikan umat, jelas yang demikian itu adalah ulama abel-abel. Misalnya ada ulama ngumpulin sedekah dengan minta cincin. Wah, itu kita tahu menurut Gus Fuad itu penipu. Dan jika menurut Buya Yahya, itu merampok, pakai malu. Nah, untuk yang abel-abel begitu, gak usah didengarkan. Kita semua tahulah yang kategori abel-abel tersebut. Jadi, saudaraku, kembali kepada Pak Kiai Haji Ima Dudun tadi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ima Dudun tersebut, membuat kita bersatu, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tak klik buta, atau mengkultuskan seseorang yang belum terbukti kebenarannya. Kalau hanya ngaku-ngaku, tanpa bukti ilmiah, tanpa melihat perilaku dan apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya, benar apa tidak, jika seseorang itu mengklaim dirinya seorang ulama, ustad. Tetapi, jika kata-kata, ucapan, dan perilakunya, merugikan umat, tentulah dia bukanlah orang yang harus kita taati. Demikianlah, saudaraku, video dari channel Tanda Kejadian kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sampai jumpa di video selanjutnya.